Iblis tidak dapat melarikan diri dari pertanyaan itu Hingga dijawabnya dengan jujur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Abu Mukotil meriwayatkan dari Soli bin Said Dari Abu Sohl, dari Al-Hasan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Suatu ketika, Iblis Latatullah SAW mengingkar Allah SWT Mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka Ia mendatangi semua nabi Mulai dari nabi Nuh AS sampai nabi Isa Ibn Maryam AS Serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya Hanya saja, tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara Kecuali nabi Yaya Ibn Islaqaria AS Suatu hari, Iblis menemuinya Ketika Iblis itu hendak pergi Nabi Yahya AS berkata kepadanya Abu Murah Nama sebenarnya adalah Al-Haris Dan gelarnya adalah Abu Murah Allah SWT menyebutkan dengan nama Iblis Karena ia terputus dari segala kebaikan dan rezeki Saat disuruh sujud kepada nabi Adam AS Bersujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun bersujud kecuali Iblis Dia tidak termasuk mereka yang bersujud Allah SWT berfirman Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis Saya lebih baik daripadanya Engkau ciptakan saya daripada api Dan dia Engkau ciptakan dari tanah Allah SWT berfirman Turunlah kamu dari surga itu Karena kamu tidak sepatutnya menyembongkan diri di dalamnya Maka keluarlah Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hinda Quran Surat Al-Araf Ayat 11-13 Nabi Yahya AS berkata kepada Iblis Abu Murah Aku ingin meminta setuh hal kepadamu Dan aku harap kamu tidak menolaknya Iblis menjawab Iya Aku akan memabulkan untukmu Wahai Nabi Allah Mintalah Nabi Yahya AS pun menyampaikan maksudnya Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu Serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkatmu Yang kamu bergurangan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia Mendengar permintaan Nabi Yahya AS itu Iblis berkata Anda meminta sesuatu yang berat Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan Namun Aku tidak bisa menolak permintaan Anda Hanya saja Aku harap Jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku Akhirnya Keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok harinya di saat siang Pada keesokan harinya Pada saat yang telah ditentukan Iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya AS Ia melihat ketentuan Allah SWT yang agung Tiba-tiba Iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan Bentuk fisiknya seperti babi Wajahnya seperti wajah kerah Dan matanya memanjang sama seperti mulutnya Ia tidak memiliki janggut Rambut kepalanya jarang Dan mengarah ke atas Ia memiliki empat mata Dua tangan di bahu Dan dua tangan lagi di keningnya Jari-jari tangannya ada enam Hidungnya menghadap ke atas Ia memiliki belalai Wajahnya mempunyai tengkuk Kedua matanya kabur Ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap Baju yang dipakainya berkerut dan robek Di atasnya ada berhala orang majusi Beberapa canggir kecil Mengantung diikat pinggangnya Lalu di sekitar bajunya Ada enam jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam Seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau Di tangannya ada lonceng besar Di atas kepalanya Terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang Selanjutnya Nabi Yahya alaih salam berkata Abu Murah Jelaskan padaku tentang benda yang ada di atas bajumu Apa itu? Iblis menjawab Benda ini menyerupai milik orang majusi Aku yang membuat agama majusi Dan aku memeluk agama tersebut Nabi Yahya alaih salam kembali bertanya Jelaskan padaku tentang canggir kecil yang bergantung Di ikat pinggangmu bagian depan Iblis menjawab Wahai Nabi Allah Di dalamnya ada berbagai sawat dan jerat perangkapku Yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita Tapi Allah ma'adil Tidak membedakan mana yang wanita dan mana yang laki-laki Semua sama yang membedakan hanya akhlak saja Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu Baik laki-laki atau perempuan Karena sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik Quran surat An-Nahl ayat 97 Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram Agar dia tamak untuk mendapatkannya Apabila dia tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hidup sudh Aku akan mendatanginya lewat minuman memabukan Sehingga aku bisa mendatangkan semua sawat ini padanya Saya memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin Meski dia termasuk manusia paling warok Nabi Yahya alai salam bertanya Apa bentuk jerat tersebut? Iblis menjawab Nabi Allah Jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu Selalu mewarnai baju wanita Sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya Para laki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu Nabi Yahya alai salam bertanya Apa lonceng yang ada di tanganmu itu? Iblis menjawab Nabi Allah Ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi Rebab, suling, gendang, rebana Dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan Dengan membawa salah satu alat musik itu Lalu mereka bernyanyi Bersenang-senang Dan memainkan musik Setiap kali melihat hal itu Aku segera memainkan lonceng ini Sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka Dengan begitu Mereka bertambah senang Dan bertambah semangat dalam bermusik Ketika mendengarnya Ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya Ada pula di antara mereka Yang menghentakkan kepalanya Dan ada pula yang bertepuk tangan Ini terus-menerus mereka lakukan Sampai mereka puas Dan hingga akhirnya mereka lupa dengan ibadah kepada Allah SWT Nabi Yahya alai salam bertanya Telur yang ada di kepalamu itu telur apa? Iblis menjawab Jauhilah diriku dan perangkapku Seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi Orang-orang soleh Para ahli ibadah Dan mereka yang waro Anda harus menjaga diri dari godaanku Seperti halnya Seperti kepalaku yang menjaga telur ini Dari segala bencana Bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya alai salam kepada iblis Lana dan kutukan Jawab iblis Nabi Yahya alai salam kembali bertanya Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis menjawab Besi panjang adalah alat yang aku pakai Untuk membolak balik hati orang soleh Nabi Yahya alai salam berkata Tinggal satu lagi Apa itu? Tanya iblis Dan Nabi Yahya alai salam melanjutkan Mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Iblis menjawab Nabi Allah Ini karena nenek moyang anda Nabi Adam alai salam Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan Selama 400 ribu tahun Namun Aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alai salam Allah subhanahu wa ta'ala pun merukah kepadaku Dan melaknatku Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan Padahal Tadinya diantara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku Aku pun menjadi buruk Menakutkan Seperti yang anda lihat sekarang Nabi Yahya alai salam melanjutkan pertanyaannya Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu Dan perangkapmu ini kepada orang lain? Iblis menjawab Tidak pernah Demi Tuhan Semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia Hanya anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini Nabi Yahya alai salam pun berkata Sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku Yang satu umum Dan yang satu lagi bersifat khusus Iblis pun menjawab Tanyakanlah wahi Nabi Allah Nabi Yahya alai salam bertanya Terangkanlah padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu Yang paling memuatkan punggungmu Yang paling menghibur juru tulismu Yang paling menyenangkan matamu Dan yang paling mengembirakan hatimu Iblis menjawab Nabi Allah Aku khawatir anda menceritakan hal ini kepada orang lain Sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu Dengan begitu semua tipu musdatku akan gagal Nabi Yahya alai salam berkata Dalam kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kondisimu Berikut tipu musdatmu kepada para nabi dan walinya Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka Sementara orang-orang yang sesat Kamu pasti lebih bisa mengasai mereka Kamu dapat mempermainkan mereka Seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan Dan dicamkan daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Iblis kemudian menjelaskan Nabi Allah Hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku Adalah wanita Ia merupakan cerat, perangkap Dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran Aku selalu berhasil dengan mereka Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama Mereka bisa mengalahkanku Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka Tetapi pasukan tersebut pun kalah Pada saat demikian Aku ingat dengan wanita sehingga diriku menjadi tenang Amarahku menjadi reda Emosiku lenyap Jiwaku menjadi tenang Dan kekuatanku menjadi bertambah Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Nabi Adam AS Pasti aku akan bersujud kepada mereka Mereka adalah maduku Jimat mereka ada padaku Setiap mereka memiliki kebutuhan Maka aku berusaha membantu mereka Untuk memenuhi kebutuhannya Kemudian Nabi AS bertanya Apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia Dengan apa kamu menguasai manusia Iblis menjawab Allah SWT menciptakan kesenangan dan kesedihan Allah SWT juga menciptakan yang halal dan yang haram Dia memberikan pilihan di antara keduanya kepadaku Saat Nabi Adam AS diciptakan Aku memilih sahwa dan kesenangan Aku juga memilih yang haram Yang keji dan yang mungkar Sehingga semua itu yang menjadi kecenderungan dan seleraku Allah SWT juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam AS Namun Nabi Adam AS memiliki kesedihan Ibadah dan yang halal Sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya Semua itu menjadi harta dan dagangannya Sementara yang sebaliknya Telah menjadi harta dan daganganku Kebutuhan dan keinginan seseorang Merupakan nyawa kehidupannya Jika kehidupannya hilang Orang itu pun binasa Betapa banyak makhluk Allah SWT Yang ketika kebutuhan Keinginan dan tekadnya hilang Dia segera mati dan binasa Demikian pula dengan hal ini Aku telah memilihnya sehingga menjadi sawat Hawa nafsu dan hidupku Ketika hal itu hilang dariku Maka aku akan binasa Namun ketika aku berhasil mengalahkannya Aku akan senang dan tetap eksis Seandainya sawat Hawa nafsu Dan hidupku ada pada orang lain Berarti ia telah mengambilnya dariku Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga Untuk mengalahkannya agar ia tetap menjadi penumpang hidupku Nah dalam hal ini manusia tetap merampas hidupku Yang berupa sawat dan hawa nafsu Ia menyimpan dan menyembunyikannya Ia telah bersiap-siap memerangiku Oleh karenanya Tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli Untuk mendapatkan haknya Cuali dengan berperang Dan mengalahkan manusia yang zolim itu Itulah kondisiku Dan demikanlah Aku senang ketika bisa mengalahkannya Nabi ayah alai salam kembali bertanya Apa bentuk kezaliman manusia Sehingga kamu mengatakannya zolim Iblis menjawab Bentuk kezalimannya adalah Dia merampas hawa nafsu Dan menyimpannya di tempat miliknya Kalaulah bukan karena kezalimannya itu Aku tidak akan berusaha memeranginya Dan mengambil barang halal darinya Sebagaimana dia telah mengambil hawa nafsu Dan barang haram milikku Nabi ayah alai salam bertanya lagi Bukankah tidak masuk akal Kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsu Padahal kamu gembira Kalau dia mempergunakannya Dan bersedih Kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsu Dalam segala urusannya Iblis pun menjawab Kalau dia mempergunakan hawa nafsu Aku tidak bersedih Tetapi gembira Karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku Aku malah bersedih Kalau dia tidak mempergunakannya Aku tidak meminta kebutuhanku itu Karena ia telah mengambilnya dariku Aku juga tidak berharap Dia mengembalikannya Sebab hal itu telah melekat padanya Namun aku ingin dia mempergunakannya Ketika ia mempergunakannya Maka itu Berarti dia telah memberikan kepadaku Apa yang menjadi keinginan Pilihan Dan hidupku Dia adalah bagian dari diriku Jika dia mempergunakan harapanku Maka itu berarti Dia telah membuatku hidup dan bahagia Pasalnya dia mempergunakan sesuai maunya Akan tetapi Kalau dia tidak mempergunakannya Maka itu berarti hawa nafsu tersebut Tersimpan seperti tahanan Jika dia berada dalam keadaan terkekan dan terikat Padahal dia adalah nyawa kehidupanku Sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat Maka aku menjadi sedih Dengan begitu Dia mengganti kehidupanku dengan kematian Oleh karena itu Aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya Dengan segala tipu daya Aku kerakan segala perangkat dan sarana Aku keluarkan semua hiburan berikut Alat-alatnya Lalu aku pukul Aku gerakan Dan aku lambaikan dengan dia melihatnya Dengan cara itu Dia mulai bermusik dengan semangat Dia juga mempergunakan hawa nafsu yang ada padanya Yang merupakan nyawa dan sahwatku Aku pun menjadi hidup dan bahagia Sampai dia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut Inilah yang belum aku sebutkan oleh siapapun Juga semenjak aku dicipta Seandainya aku tidak melihat kelebihan Dan kemuliaan yang anda miliki Aku tidak akan menerangkan semua ini pada anda Nabi Ayah alai salam kemudian berujar Tinggal satu pertanyaan bersifat khusus dan pribadi yang ingin aku tanyakan kepadamu Dan iblis pun menjawab Ya tanyakanlah Nabi Ayah alai salam melanjutkan pertanyaannya Apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan Acapan lisan atau itikat kolbu Iblis menjawab Secara umum memang tidak ada Hanya saja ada satu hal dari anda yang menarik bagiku Meski begitu Itu sudah cukup bagiku Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri anda Nabi Ayah alai salam berkata Dengan kondisi tersebut Kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku Iblis menjawab Ya Nabi Ayah alai salam berkata Apa yang membuatmu gembira dengan itu Dan iblis pun menjawab Anda tidak mencamkan apa yang aku sebutkan pada anda Aku akan menggiring anda pada sesuatu Yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai Sebaliknya Sesuatu yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sesuatu yang aku benci Ketika Monsia memilih sesuatu yang aku benci Aku tidak berdaya atasnya Sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya Sampai dia memilih apa yang aku sukai Semua itu aku lakukan Karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai Dan disukai pula oleh Monsia Sebaliknya Kematian Kebinasaan Kehinaan Dan kelemahanku Terletak pada apa yang aku benci Dimanfaatkan Monsia Ketauhilah Yang aku benci itu adalah barang halal Yang baik serta kesedihan Yang aku sukai itu adalah barang yang haram Yang buruk Serta kesenangan Dalam hal ini kita bisa membaca beberapa ayat Al-Quran Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir Sedang Allah menjanjikan untukmu Ampunan daripadanya Dan karunia Dan Allah mahaluwas Karunianya lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 268 Hai orang-orang yang beriman Sungguhnya Meminum khomer Berjudi Berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan panah Adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Agar kamu mendapat keberuntungan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Dan setan telah menjadikan mereka Memandang indah perbuatan-perbuatan mereka Lalu menghalangi mereka Dari jalan Allah Sehingga mereka tidak dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah mengingatkanmu dengannya Anda cukup beruntung Yahya Iblis mengatakan itu Karena dia telah memberitahukan Kesempatan yang mungkin didapatinya Dari Nabi Yahya Nabi Yahya Berkata Sepanjang hidupku Hanya itu kesempatan yang bisa kamu Dapati dariku Iblis menjawab Ya tidak ada lagi kecuali itu Nabi Yahya Kemudian menegaskan Aku berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk tidak meninggalkan dunia Dalam kondisi kenyang Meningan hal itu Iblis menjadi marah dan sedih Sebab Nabi Yahya Telah melakukan antisipasi Tipu daya Iblis Ia berkata Anda telah menipuku Dan membuatku kesal Harapanku pun sirna dari menggoda Anda Iblis meninggalkan Nabi Yahya Dengan sangat murka Iblis pernah curhat Dan membuka rahsianya Kepada Nabi Yahya Pada kesempatan itu Iblis menguraikan tentang Tiga golongan keturunan Nabi Adam AS Serta trik-triknya Dalam menjermuskan manusia Adalah Abdullah bin Muhammad Bin Ubat Telah meriwayatkan Dengan isnatnya Dan Wahai bin Ward Dalam kitab Akamul Marjan Kisahnya Dalam kesempatan itu Iblis membagi anak turun Nabi Adam AS Menjadi tiga golongan Sungguh aku akan menasihatimu Ujar Iblis Bohong Engkau lah Natullah Engkau tidak akan menasihatiku Tetapi kabarkanlah Kepadaku tentang Anak cucu Nabi Adam AS Ucap Nabi Yahya AS Wahai kekasih Allah Sesungguhnya anak cucu Adam itu Ada tiga golongan Ujar Iblis Yang terlihat dengan sungguh-sungguh Ceritakanlah kepadaku Tutur Nabi Yahya AS lagi Menunda bertaubat Kemudian Iblis bercerita Bahwa golongan pertama Adalah golongan umat Yang melonggarkan waktu Untuk beristighfar Dan bertaubat Golongan tersebut Adalah golongan yang paling berat Dan paling sulit Dipengaruhi oleh Iblis Kami telah betul-betul Berusaha sekuat tenaga Untuk menggodanya Tetapi mereka merusak Segala upaya kami Dengan beristighfar Dan bertaubat Kami mengulang lagi Tetapi mereka juga Mengulang istighfar Dan bertaubat Kami tidak putus asa Tetapi tidak mendapatkan Tujuan kami Padahal telah bersusah payah Ujar Iblis Kemudian bagaimana Dengan golongannya yang kedua Tanya Nabi Yahya AS Iblis kemudian menjelaskan Bahwa golongan Anak cucu Adam yang kedua Adalah orang yang lalai Atas perintah Allah SWT Mereka itu Di tangan-tangan kami Seperti bola yang ada Di tangan anak-anak kalian Kami menyambar Dengan cepat Sekendak kami Sungguh kami telah Menguasai mereka Jawab Iblis Kemudian bagaimana Dengan golongan yang ketiga Tanya Nabi Yahya AS Lagi Golongan yang ketiga itu Adalah orang-orang Yang sepertimu Yang terjaga dari Kesalahan Atau maksum Kami tidak berkuasa Sama sekali Atas orang-orang Yang memiliki kelebihan Seperti dirimu Jawab Iblis Apakah engkau Benar-benar Tidak kuasa Atas diriku Tanya Nabi Yahya AS Tidak Kecuali satu kali saja Yaitu pada saat Kamu mendatangi Makanan dan memakannya Kami tak henti-hentinya Menyenangkan kamu Makan melebih Batas dan di luar Kebutuhan Maka malam itu Engkau titur nyenyak Dan tidak sholat malam Seperti biasanya Jawab Iblis Orang yang paling disenangi Dan dibenci Iblis Tak diragukan lagi Aku tidak akan makan kenyang Karena makanan selamanya Ucap Nabi Yahya AS Sudah tentu Aku tidak akan menasihati Anak cucu Adam Sesudahmu Ujar Iblis balik Dalam riwayat lain Dalam kitab Akamul Marjan Juga dijelaskan Melalui Ibnu Abi Dunya Dengan sanatnya Dari Abdillah bin Khwayibik Ketika Iblis Bertemu dengan Nabi Yahya AS Nabi Yahya AS Berkata Hai Iblis Kabarkanlah kepadaku Manusia yang paling kamu senangi Dan yang paling kamu benci Iblis tidak dapat Melarikan diri Dari pertanyaan itu Hingga dijawabnya Dengan jujur Manusia yang paling aku senangi Adalah seorang mukmin Yang bakhil Dan manusia yang paling aku benci Adalah mereka yang dermawan Jawab Iblis Kenapa begitu? Katakanlah Hai Iblis Ujar Nabi Yahya AS Karena orang yang bakhil itu Bakhilnya mencukupi kepadaku Dan orang yang dermawan itu Aku khawatir Allah SWT memperlihatkan Kederimawannya Lantas menerimanya Jawab Iblis Andai bukan karena engkau Wahai Nabi Yahya AS Kekasih Allah Aku tidak akan mengabarkannya Ujar Iblis lebih lanjut Setelah itu Iblis pergi Dari hadapan Nabi Yahya AS Wallahu'alam Biswab Sekian dari kami Jikalau ada salah Mohon dimaafkan Yang benar Datangnya dari Allah SWT Kilaf dan salah Datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya